Assalamualaikum, Realme X3 SuperZoom dan Poco X2 Pro dikabarkan akan segera masuk resmi ke Indonesia. Keduanya bersaing di segmen serupa. Lalu manakah yang lebih layak untuk dimiliki? Coba kita lihat dari berbagai sisi. Mungkin banyak yang akan langsung tertuju pada chipset keduanya. Realme X3 SuperZoom memang masih menggunakan chipset Snapdragon 855 Plus, prosesor flagship di pertengahan tahun lalu. Sedangkan Poco X2 Pro sedang mengusung chipset terbaru, yakni Snapdragon 865. Apakah Realme X3 SuperZoom auto kalah jauh? Tentu tidak. Keduanya berada di level yang masih cukup sama. Bahkan Snapdragon 855 Plus masih memiliki close speed CPU yang lebih tinggi. Skor AnTuTu-nya pun tak terpaut jauh. Namun tak bisa dipungkiri, Snapdragon 865 tentu secara keseluruhan memiliki performa CPU, GPU, ISP, dan dukungan AI yang di atas kertas lebih baik. Meskipun support konektivitas 5G, Poco X2 Pro tentu tak akan bisa menggunakan fitur tersebut di Indonesia. Dengan chipset masing-masing, keduanya masih akan layak digunakan setidaknya hingga 2 tahun ke depan untuk dikebar bermain game berat sekalipun. Ngomongin desain, Realme X3 SuperZoom punya layar fullscreen dengan gaya lubang berbentuk kapsul tempat menyematkan 2 kamera selfie. Layarnya membentang seluas 6,6 inci dan beresolusi Full HD Plus. Meski masih menggunakan panel layar berjenis IPS LCD, namun Realme X3 SuperZoom telah memiliki refresh rate layar mencapai 120Hz. Berbeda halauan, Poco A2 Pro lebih memilih menggunakan panel layar berjenis AMOLED dengan refresh rate standar 60Hz. Luasnya mencapai 6,67 inci beresolusi Full HD Plus dan tentunya telah support fingerprint under display. Keduanya sama-sama dilindungi oleh kaca Corning Gorilla Glass generasi ke-5. Bagian belakang smartphone ini juga sama sekali berbeda. Realme X3 SuperZoom masih tampil seperti kebanyakan smartphone Realme lainnya. Smartphone ini telah menggunakan bahan kaca Corning Gorilla Glass dengan finishing kreatasi warna yang manis dan mengkilau. Sensor fingerprintnya kini ditempatkan di bagian samping. Poco A2 Pro juga telah berbahan kaca Corning Gorilla Glass 5 dengan menempatkan kamera pada sebuah modul berbentuk lingkaran. Finishing warnanya pun juga nampak lebih premium. Selera dan kebutuhan tentu sangat menentukan di sektor ini. Lanjut di bagian kamera, Realme X3 SuperZoom dan Poco A2 Pro sama-sama mengusung 4 kamera belakang dengan kamera utama yang juga sama-sama beresolusi 64MP f1.8 PDIF, namun dengan sensor yang berbeda. Poco A2 Pro juga memiliki kamera ultrawide beresolusi 13MP dan 2MP depth sensor, serta 5MP yang berfungsi sebagai telephoto sekaligus makro kamera. Sementara Realme X3 SuperZoom memiliki kamera ultrawide beresolusi 8MP, 2MP depth sensor juga, serta yang paling diunggulkan tentu saja adalah kamera telephotonya dengan sistem periscope yang punya kemampuan 5x optical zoom lengkap beserta OIS. Poco A2 Pro punya keunggulan perekaman video yang bisa hingga 8K 30fps, namun keduanya sama-sama stabil di resolusi 4K 60fps dengan stabilisasi berbasis AI. Untuk kamera depan, tentu Realme X3 SuperZoom memiliki fleksibilitas yang lebih baik dengan menyempatkan kamera ultrawide beresolusi 8MP dan kamera utama beresolusi 32MP. Sedangkan pada Poco A2 Pro, modul pop-up kamera tadi membuat kamera tunggal beresolusi 20MP. Kedua smartphone ini telah menjalankan sistem operasi Android 10. Realme X3 SuperZoom punya RAM 12GB dan memori internal 256GB berjenis UFS 3.0. Sedikit lebih baik, Poco A2 Pro mengusung memori internal berjenis UFS 3.1, berkapasitas hingga 256GB namun hanya punya RAM hingga 8GB. Keduanya tak dibekali dengan slot microSD. Realme X3 SuperZoom dibekali baterai berkapasitas 4200mAh. Dan sedikit lebih besar, Poco A2 Pro mengusung baterai berkapasitas 4700mAh. Namun keduanya support varsal G yang sama yakni berdaya maksimal 30W. Poco A2 Pro punya keunggulan dengan masih menyematkan jack audio, IR blaster dan juga NFC yang tentunya tak dimiliki oleh Realme X3 SuperZoom. Tentunya ini akan menjadi pertimbangan penting untuk kebutuhan konsumen. Terakhir harga, Realme X3 SuperZoom baru hadir di Eropa dan di sana smartphone ini dijual dengan harga 499€ atau sekitar 8 juta rupiah. Tentunya harga tersebut bisa lebih murah saat mendarat di Asia Tenggara nanti. Sedangkan Poco A2 Pro juga dijual dengan harga global yang sama, namun smartphone ini telah mampir di Malaysia dan dijual dengan harga yang jika dirupiahkan mencapai 7,6 juta rupiah untuk 6x128GB dan 8,7 juta rupiah untuk 8x256GB. Baiklah, dengan jilisih harga yang minimal, kedua smartphone ini tentu saling mengalahkan di sektornya masing-masing. Menarik tentunya jika kedua smartphone inilah yang benar-benar akan dirilis di Indonesia nantinya. Nah, jika bisa memilih, kalian akan pilih yang mana? Tulis di kolom komentar, boleh kok beda pendapat asal tidak saling mengujat. Terima kasih telah menonton, hafif pamit dan wassalamualaikum.